Hai assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel makdai semoga teman-teman sehat selalu dan sukses dalam beraktifitas Nah sekarang kita ketemu lagi dengan satu unit Kia Sportec yang mana dulu ini juga pernah kita review singkat teman-teman yang mana dulu ini mobil sangat loyo tapi sekarang udah berotot lagi karena udah masuk daniel garis di Pekan Baru ini teman-teman gian sportek ini ownersnya mati tetap yang dulu ya teman-teman ya yang baju kuning tadi teman namanya Om Wedi karena ini mobil memang udah dijinakkan sama umbedinya teman-teman udah beberapa kali ini ikut adventure extreme tapi ini mobil sejak keluar dari daniel garis ini memang berubah total ya karena waktu kita review dulu belum pakai roll cake dan teman-teman ini udah pakai roll cake dan mesin juga udah disegarkan kembali karena dulu nih sama Om Wedi ini mobil kayak jadi klinci percobaannya nih kasihan juga mobil dan sekarang nih ini mobil udah ada di upgrade dari mesin kaki-kaki dan juga perkuatan bodi ya teman-teman karena di bodi selain di luar dan dalam juga dikasih pengaman roll cake itu teman-teman karena itu adalah menu wajib untuk adventure extreme ya teman-teman tapi ini di kia sportek bagian kaki-kakinya tidak banyak perembakan teman-teman karena kaki-kakinya memang terkenal bandel nih teman-teman walaupun menganut independen alias double wishbone bagian depannya nah sekarang kita buntutin dulu nih teman-teman mau kemana nih Om Wedi dengan kia sporteknya nah jadi jangan lupa subscribe dan tekan lonceng nih teman-teman bagi yang belum nih teman-teman Oh ternyata Om Wedi mau men-training si kia sportek nih di sebelah rumahnya ada tanah kosong nih teman-teman Hai jadi ini sambil mencoba apakah masih ada bunyi-bunyian pada bagian kaki-kaki apakah racikan yang dibuat oleh Daniel garis dan harus dibuktikan disini teman-teman kia sportek ini teman kalau di luar negeri sangat diminati ini teman karena perancangnya orang Jerman ini jadi pabriknya juga ada di Jerman teman yaitu di Osnabak dan juga di Rusia juga ada nih teman-teman yang pabrikan avtutor tapi kalau untuk yang di luar negeri ini mesin ada dua tipe ini teman-teman ada yang bensin dan ada yang diesel temannya cuman kalau untuk Indonesia yang masuk cuman yang tipe bensin tapi ngomong-ngomong nih teman di negeri kita sekarang udah mulai banyak yang nyari nih teman udah sampai ke pelosok-pelosok teman-teman jadi kalau ada teman-teman yang hobi 4x4 dan hobi adventure toverland ini mobil jadi recommended juga teman karena sekarang harganya masih murah teman tapi kalau udah jadi saya ini ya udah pusing juga mikirnya harganya teman Hai tapi diam-diam aja ya teman nanti bisa jadi harganya Hai makin maiknya teman Hai sambil menunggu si Medi ini teman kita lihat dulu nih hasil rollbar dari ARB ini teman tapi bukan Anthony Ronald Brown ya teman-teman ya airb-nya anak rang bonjo karena roll cake ini adalah hasil karya dari Daniel Gales yaitu um Danielnya orang bonjol ya teman dari Sumatera teman-teman ternyata hasil karya dari airb anak rang bonjo ini tidak kalah dengan airb Anthony Ronald Bro dari Australia itu teman ternyata orang Indonesia di bayi juga hebat man ini memang dirancang oleh Om Daniel sesuai dengan desain dan bodi kias portek yang swb ini dia engsel bantuan bantuan teman-teman ini dikasih plat lubang-lubang ini ada lampu tembak ke samping teman lampu LED dan gantungan bantuan yang belakang ini model kayak seperti Rubicon yang rollcrowing itu teman-teman ya ini biar safety juga bantuan yang di dalam ini ada lampu sorot juga ini saya bukanya ke bawah teman-teman ya ini juga ditanam di bawahnya suatu wing waran m8000 Hai nah bagian atas dipasang redbar panjang 90 biar malamnya terang nah bagian film ini udah diganti yang manual ya teman-teman ya karena lama nih kan pakai vakum dipakai Isuzu D-Max atau Ford Ranger sama ya teman-teman dan band-band pakai delium extreme ukuran 31 katanya sih lebih membuang lumpur nih delium ini teman-teman dan suspensi depan ini diberi kasih bracket mungkin dari adaptor yang baru teman-teman yang kurang lama-lamanya pakai karet teman-teman jadi besi penampang dari support scope-nya dipotong dan dilas diturun ke bawah teman-teman dan bagian belakang nih per diganjal pakai karet-karet band teman-teman yang dipotong seperti kayak kuih donat teman-teman dan untuk bagian depan ini kaki-kaki ya masih standar ya cuman jika gardan diturun ke bawah teman-teman supaya askopilnya datar itu posisinya supaya nggak miring itu teman-teman dan ini askopilnya juga terkenal bandel Hai dan sebelumnya belakang dipakai nisanaparan teman biar tafanya agak panjang dan uniknya lagi coil springnya sporting ini pendek nih teman-teman makanya empuk karena modelnya kayak serang lebah aja dari atas kecil besar dan kecil lagi gulungannya nah penharnya diturunan nih biar nggak nahan modi bisa travelnya bersamaan nah yang uniknya di sini nih penahan asroda belakang bagian atas kalau yang SWB ini cuman satu aja nih yang pernah yang skornya ke depan teman beda dengan kalau yang LWB dia udah for link ini yang diatasnya single ya tapi tetap kuat teman-teman dan bagian belakang itu sudah diganti cakramnya teman-teman pakai punya Jimny dan sistem rem tangannya udah hidrolik gitu udah dibikin sama Daniel Jales nah ini bagian kenapa teman alias exhaust bagian tengah dan saya terlihat nih sasisnya teman memang sportek ini kokoh nah terus member nah ini lagi satu lagi tanky nya di tengah terlalu teman-teman dan udah pakai pelindung alias kayak skid plate itu teman dari pabrikannya udah dipikirin kesana teman jadi dari kompetitornya memang udah agak canggih juga nih mobil untuk off-road adventure nah peliknya pakai pelik Jimny teman padahal pelik aslinya lebih bagus lagi begini pilih selbo namanya yang zaman sekarang banyak insya itu buat Jimny-Jimny GDM gitu Nah salah satu keuntungan kita pakai rem cakramnya teman kalau kita ngerem di air dia lebih cengkram daripada tromol teman dan juga membersihkannya juga gampang teman dan harga partnya juga murah daripada tromol dan bagian depan pakai wind lab m8274 enggak ya ini memang udah terkenal oleh teman-teman tidak diragukan lagi buat competisi itu buat adventure segala macam lah udah bagus teman-teman dan mesin 2000 cc alias FE DOHC tapi udah diganti ke karburator teman-teman ke karburator hijang 5k dan buat baterai ini udah diganti juga yang lebih besar nih 80 ampere teman-teman kalau standar ini udah bisa menyemburkan sekitar 128 HP ini teman-teman Wah ada Om Pajri ini lagi ngecek mesin hahaha dan Om Pajri ini juga ada channel otomotif nih teman-teman Pajri Ilham Dhani nama channelnya teman-teman jangan lupa ditonton ya teman-teman dan mesin ini ada juga yang SOHC tapi enggak masuk Indonesia teman-teman mesin ini cukup terkenal bandel teman-teman Hai dan untuk bagian par mesin ini eh dengan Mazda MX-6 nih banyak sama nih dengan Mazda Bongo sama persis mesin dan juga dengan mesin Kia Karen tahun 2000 itu sudah sama nih sini teman-teman tapi soal superpak dan perlu cemas teman-teman yang sekarang teman-teman online jadi perpatu ada semua tipa seleator masih sistem viskos belum extra van dan juga nih dinamo cas sudah yang 100 Ampere nah kayaknya kita bagian interior lagi ini teman interiornya ya nih door-train masih standar ya nah ada speaker juga nih juga dashboard masih standar semua setir standar ya karena ini mobil memang buat adventure yang enggak jalannya enggak perlu terlalu ini ya teman terlalu ekstrim juga ini 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 robal buat pengaman driver dan co-driver nya robal dalam ini sun visor masih bagus ini perlu untuk perlindungan mata kalau silau nah ini ada tiga saklar satu yang pertama ini di untuk dimer ya lampu untuk speedometer juga untuk defogger kemudian untuk saklar fog lamp itu teman-teman nah kemudian yang pakai merek lain ini jog teman-teman jog nih pakai Honda stream jadi ganti nih biar lebih nyaman dan settingan juga bagus kemudian nih di bagian pintu ada list nikel teman ini mobil omedi ini masih masih bagus nih bisnis nikel yang dikaca itu sebenarnya bodi mobil ini masih bagus nih teman nah sekarang kita lihat nih tinggal sebuah bagian tengah ini ada saklar cut off buat mengutus arus teman-teman ya dan juga ada saklar buat wind belakang nih ada dua tombol saklar teman-teman depan belakang dan juga untuk colokan USB juga diperbanyak ini ada Hazar berbelakang nah ini ya saya teman-teman speedometer kodometer nah ini lampu handbrake masih hidup nih teman-teman jadi ini rem tangan alias handbrake udah dirubah dari tali ke hidrolik teman-teman karena di belakang udah cakram ya teman-teman nah ini ada stiker-stiker bahwasannya nih mobil pernah ikut eh Adventure Extreme di daerah Riau Jambi juga nih ada IOX juga nih teman-teman nih UF Pengda Riau nah jadi kalau ada teman-teman yang berminat mau meminang kias sportek ini mau yang SBB itu lebih ya bagus dicari aja dari sekarang teman-teman karena ini mulai banyak nih peminatnya dan mana tahu ada teman-teman yang ketemu versi CBU yang mesin diesel yang tipe RF lebih langka lagi teman-teman dan harga juga mahal ya Nah karena nih mobil udah dimasukin sama si owner Om Wedi karena ini mobil mau ditinggal lagi teman mau ditutup lagi ya jadi kayaknya sekian dulu ya teman review singkat dari makdai jangan lupa dikomen ya teman semoga teman-teman sehat selalu dan terima kasih telah menonton Assalamualaikum Intro 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 Terima kasih telah menonton!